Intro Saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu sekali lagi mendidik seorang anak itu lebih hebat daripada orang yang Setiap hari sedekah satu so Ini keren banget luar biasa Itu yang pertama saudara Kemudian yang kedua Bagaimana supaya cara anak kita bisa terbentengi akhlaknya Di samping kita sebagai orang tua harus membelikan teladan yang baik Yang kedua adalah Anak kita dijaga dari makanan-makanan yang haram Kita harus menafkahi anak istri kita dengan makanan-makanan yang halal Kenapa? Karena makanan itu di samping secara fisik menggerakkan aktivitas tubuh seseorang Tapi secara ruhani dia bisa menggerakkan batinnya, jiwanya pada arah kebaikan atau kemaksiatan Tergantung input makanan yang diasupi oleh orang tersebut Karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jaga anak-anak kita dari makanan-makanan yang haram Usahakan apa yang dimasuki oleh anak kita Makanan dari makanan yang halal-halal saja Saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kitab I'ana tu talibin Syekh Abu Bakar Sato menuturkan satu riwayat di sana Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujana Ini Abu Dujana ini sahabat yang alim, taat, luar biasa Tapi sekaligus miskin papa Tapi ibadahnya luar biasa Bahkan sholat jamahnya sangat dijaga Terlebih lagi sholat subuh Dan kalau udah habis sholat, zikirnya lama Tapi suatu hari, kala itu beberapa hari Abu Dujana, abis sholat subuh melipir Abis sholat subuh langsung pergi Ini diperhatikan oleh Rasulullah Sampai terakhir kali Begitu Rasulullah salam Rasulullah langsung balik badan Abu Dujana mau berangkat Disetap oleh Rasulullah Ya abadah jana Alaih salaka ilaullahi haja Ente gak punya hajat kepada Allah Ya Gak punya keperluan apa, doa apa Yang ente harus panjatkan kepada Allah Balak ya Rasul Punya saya Rasul Falimala taqib hatta tasmaat du'a Lalu kenapa engkau gak diem sejenak Dengerin doa, aminkan apa yang aku baca Bukan begitu Rasul Aku punya uzur Apa uzur kamu? Begini Rasul Bagaimana? Jadi belakangan ini Rasul Saya kan punya tetangga Terus tetangga saya ini punya pohon kurma Lantas Lah pohon kurma ini Minggu-minggu ini lagi berbuah Lah terus apa hubungannya Dengan kamu pergi subuh ini Lah itu pohon kurma lagi berbuah Rantingnya buahnya menjuntai ke halaman rumahku Rasul Lah itu kalau malam kan ketiup angin Lah kurmanya jatuh ke halaman rumahku Nah Ini kurma ini Itu Kalau anakku bangun Itu bisa dimakan Karena aku dari orang yang tidak punya Jarang makan Hingga suatu hari aku menyaksikan Anakku benar-benar makan kurma itu Akhirnya aku colok Lak-lakannya Aku keluarin itu kurma Karena aku gak mau Anakku makan makanan yang haram Allahuakbar Sampai kayak gitu Rasulullah sedih Simpatik kepada Abu Dujana Akhirnya kata Rasulullah Ya sudah antar aku kepada tetanggamu sana Rasulullah berangkat sama Abu Dujana Sahabat Abu Bakar ikut Sampai rumah tetangganya Kebetulan tetangganya ini fasik Orang munafik Kata Rasulullah ditawarin Wahai pulan Kamu mau gak Kurma Engkau dibalas 10 kali lipat Bahkan digancar dengan kurma dari emas Bertahtakan intan permata Yang dibawanya sungai-sungai mengalir Ini ceritanya Rasulullah Atas izin Allah Menawarkan surga kepada orang itu Kalau kurmanya dihalalkan Kepada Abu Dujana Tapi apa kata orang tersebut Ma'anata cirun La'ubi ubi nasi'ah Maaf pak Saya ini bukan pedagang Yang menjual dengan tempo Gak mau dia tempo Karena surga dia pikir tempo Gak mau saya Saya biasa pedagang itu cash and carry Gak mau saya Dengan utang atau tempo Saya maunya cash Oh begitu kata Rasul Iya Akhirnya kata Rasul Kepada sahabat Abu Bakar Udah bayar Akhirnya dibayar oleh Abu Bakar Dengan tunai 10 kali lipat Begitu dibayar Malamnya Ini tetangganya Abu Dujana Ngomong ke istrinya Wah enak nih kita Enak kenapa mas Kurma kita dibayarin 10 kali lipat Terus Lah pohonnya masih di rumah kita Buahnya masih ada Ini enak besok kita panen aja nih Kita unduh nih Ya kan Kita masih bisa menikmati buah-buahnya Bener juga nih pak Iya bu Bagus nih Ini keluarga Satu keluarga Bajingan semuanya nih Ya kan Orang udah dibayar 10 kali lipat Mau diambil juga kurmanya Begitu mereka bangun pagi Mau dipanen kurmanya Ternyata apa yang terjadi sodara Pohon kurmanya Telah pindah ke halaman Depan rumah Abu Dujana Allahuakbar Inilah orang Yang menjaga komitmennya Mampai segitu Hebatnya menjaga keluarganya Dari perkara-perkara yang halal Sehingga ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena itu sodara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jaga anak-anak kita Dari makanan-makanan yang halal Yang halal saja kita jaga Yang halal saja kita asupkan kepada anak-anak kita Jangan sampai ada makanan yang haram masuk Kedalam anak kita Sodara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan suatu hari Ada yang namanya Syah Bustomi Syah Bustomi ini suatu hari Kok bisa dia ilmu susah masuk Gak ada ilmu yang bisa susah masuk Ibadah gak enak-enak terus Akhirnya dia teliti Dia teliti Waduh Ini apa yang salah Apakah saya masuk makanan-makanan yang haram Ternyata enggak Oh jangan-jangan Ibu saya pernah Ngasih saya makanan yang haram Dia tanya ibunya Bu Apakah pernah saya kecil makan-makanan yang haram Enggak nak Coba ibu periksa Karena saya Kok susah banget masuk ilmunya ya bu Diperiksa Oh iya nak Dulu waktu ibu menghamil kamu Mengandung kamu Ibu lagi jemur pakaian Eh tetangga lagi jemur Apa namanya roti Nah ibu lagi ngiler banget Akhirnya ibu cicipin dikit nak Tanpa izin kepada tetangga ibu Ah ini dia bu Ini yang menyebabkan Mengapa saya sulit mendapat ilmu Sudah bu Tolong ibu minta halalin Ya tetangga ibu Makanan yang dari sebutir roti itu Masuk ke dalam diriku Allahu Akbar Setelah itu saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selain kita sebagai teladan orang tua Menjaga makanan-makanan yang halal saja Bagaimana keluarga kita Terutama anak kita Hanya makan makanan yang halal Yang terakhir adalah Kita tentu senantiasa Doa dan ridho kita Harus terus Menyertai anak-anak kita Karena doa adalah senjatanya orang beriman Bahkan ridho Allah tergantung ridho kita semuanya Karena itu setiap hari Jangan segan-segan Jangan putus-putus Terus kita berdoa Berdoa kepada Allah Agar anak kita Senantiasa dalam bimbingan Allah Dalam ridho Allah Dan kita juga berdoa kepada Allah Agar kita dijadikan orang tua Yang baik Yang bisa membimbing Allah Yang bisa membimbing anak kita Yang sesuai dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala Barangkali ini yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala